Intro Kehadiran Ayu Ting Ting di belantikan musik dangdut negeri ini memang sedang menjadi sorotan Hal itu juga menarik para pedangdut senior Ayu lainnya Seperti Uut Permatasari dan Tiga Macan Yang memiliki pendapatnya masing-masing tentang gaya panggung gadis belia itu Jika Uut selalu tampil dengan busana panggungnya yang elegan Dan Tiga Macan dengan dandanan hebohnya Maka Ayu Ting Ting memiliki ciri khas lain yang membuat ia berbeda Dengan penyanyi dangdut lainnya Lantas, benarkah gaya busana Ayu Ting Ting menyalahi aturan para penyanyi dangdut Yang identik dengan kehebohannya? Mereka memiliki style sendiri Mereka memiliki ciri sendiri Memiliki style sendiri Dengan mungkin beliau nyaman dan bagus Dilihatnya juga enak Sumpah ya? Selama itu nyaman untuk Ayu Ting Ting Maka sah-sah saja jika Ayu memadu-madankan musik dangdut dengan busana koreanya Hal ini akan membentuk image Ayu Ting Ting di mata para penggemarnya Yang nantinya bisa menjadi ciri khas Ayu Ting Ting sebagai penyanyi dangdut Meski tanpa goyangan yang heboh seperti Tiga Macan Kalau aku sih bagus-bagus saksa saja dan pengan saja Kalau si Ayu Ting Ting mau Karena dia mungkin membentuk image baru untuk dia sendiri Karena dia sekarang lagi naik, lagi punya nama Dia harus punya ciri khas Semua orang, semua penyanyi itu harus punya ciri khas Karena kalau dia tidak punya ciri khas akan selesai sampai di situ Tapi kalau sudah dapat satu ciri khas saja Orang akan ingat meskipun dia lagi vakum Orang akan ingat tinggi mudah-mudahan si Ayu Ting Ting nyaman Itu yang paling penting Karena jangan sampai hanya pengen membentuk image Yang bagaimana tapi dia sendiri tidak nyaman Itu akan mempengaruhi performa dia sendiri Perumuman, perumuman siapa yang mau bantu tolong